Kembali bersama saya di channel Legenda dengan cerita api di Bukit Menoreh, cerita berlatar belakang sejarah Kerajaan Mataram di Jawa. Pada episode yang kelima kemarin dikisahkan, Untoro berhasil sampai ke Padepokan di Tanumetir untuk mengobati luka-lukanya. Akan tetapi, kelompok alap-alap Jolotundo berhasil menemukan tempat itu. Bagaimana apakah Untoro akan berhasil dibunuh oleh alap-alap Jolotundo? Kita ikuti cerita api di Bukit Menoreh, bagian yang ke... Hei, buka pintu Gitanu! Gitanu tidak mungkin untuk menyalak lagi, karena itu dengan terbata-bata ia berteriak dari sentong kiri. Ya, tunggu! Aku sudah bangun! Tersuruk-suruk, Gitanu metir bergegas pergi ke pintu dengan menyaret rumpah di kakinya. Sementara itu, kembali terdengar pintunya hampir berderak patah. Aku tidak sempat menunggu, berdengar suara di belakang pintu. Ya, ya, sahut orang tua itu. Aku sedang berjalan. Saat kemudian, Gitanu metir telah membuka pintunya. Demikian pintu itu menganga. Demikian beberapa orang dengan senjata di tangan peloncatan masuk. Dua orang yang lain memasuk ke rumah itu sambil mendorong-dorong seorang yang bertubuh kecil pendek. Kaukah itu kriah? Terloncat dari mulut Gitanu metir. Orang itu menyeringai ketakutan. Jawabnya, Ya, kiai. Aku diseret ketika aku sedang melihat air diparit. Aku disangka, karena hujan yang lebat ini parit-parit teukan banjir. Waktu aku sedang menutup pematang, datanglah orang-orang ini. Tak usah menginggau. Tentak seorang dari mereka. Monyet itu tidak kembali ke Jati Anum. Mereka pasti kemari untuk mengubati lukanya. Siapa? Berkata Gitanu metir. Seorang anak muda di antara mereka perlahan-lahan melangkah-melangkah di Gitanu metir. Kita telah perkenalan, kiai. Namun baru hari ini aku sempat mengunjungi rumahmu. Iya, iya, Angger. Aku pernah mengenal nama Angger. Bukankah Angger alap-alap jolotun, dong? Siapakah yang memberi aku kelar demikian? Bertanya anak muda itu. Namun terasa pada nanda kata-katanya betapa ia bangga mendengar sebutan itu. Aku tidak tahu. Siap Gitanu metir. Mungkin karena kerasiatan Angger, maka dengan dirinya nama itu tumbuh. Anak muda itu tertawa lirik. Kemudian katanya, Bagus, kalau kau sudah mengenal aku, maka jangan sekali-kali mengganggu pekerjaanku. Tidak, Angger. Tidak. Jawab Gitanu cepat-cepat. Aku pasti akan membantu Angger. Di setong kiri, Untoro masih dapat mendengar semua percakapan itu. Karena itu, ia menjadi semakin berdebar-debar ketika mendengar nama alap-alap jolotundo. Anak itu bukan lawan yang berat baginya. Tetapi dalam keadaan kini, maka tak ada yang dapat dilakukan. Meskipun demikian, dibelainya juga hulu kerisnya. Tangan yang sementara menyentuhnya itu, pasti akan digoresnya dengan keris itu. Dan ia yakin, setiap goresan di tubuh lawannya, betapapun kecila, akibatnya adalah maut. Warangan yang keras di kerisnya itu, benar-benar sangat berbahaya. Apabila tidak segera mendapatkan penawarnya. Sementara kemudian, Untoro mendengar alap-alap jolotundo berkata, Kitanu, Aku sedang mencari seseorang. Ia terluka ketika ia mencoba melawan aku. Adakah seorang datang kemari untuk beropat? Kitanu berdiam diri sesaat. Ia sedang mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi karena itu, maka alap-alap jolotundo itu membentak. Jawab pertanyaanku. Kitanu metir menggeleng. Tidak, Tidak ada seorang pun datang kemari. Alap-alap jolotundo tertawa. Kiai, adalah seorang luku yang terkenal. Orang yang terluka itu, pasti pernah mendengarnya. Karena itu, ia pasti datang kemari. Apakah untung rugimu, kalau kau sebut di mana dia sekarang? Oh, Anggir benar. Tidak ada untung ruginya, kalau aku menyebut tempat ini. Kalau aku mengetahuinya, tetapi siapakah orang itu? Pertanyaan kita lemetir. Jangan berpura-pura. Orang itu bernama Untoro. Sangat berbahaya bagi kami, dan bagi kalian. Jawab alap-alap jolotundo. Untoro? Pulang kita lemetir. Tak seorang pun datang kemari hari ini. Baru beberapa saat, aku telah melukai pundaknya. Jangan bohong. Tentak pemuda itu. Aku tidak berbohong, Ger. Jawab Kitano. Pandangan mata alap-alap jolotundo itu menjadi tajam, benar-benar seperti mata burung elang. Burung alap-alap. Selangkah, ia maju mendekati Kitano, mentir sambil berkata, kau sudah tua. Tidakkah kau ingin menikmati sisa-sisa hidupmu? Jawab pertanyaanku, dimana Untoro ku sembunyikan. Kitano metir menjadi gemetar. Namun, ia menjawab juga, tak ada, Ger. Benar-benar tidak ada. Dengar Kitano, kentak pemuda itu. Aku bertemu dengan alap itu di ujung hutan. Ia mencoba melarikan diri. Dalam perkalian, seorang lawan seorang, aku telah melukainya. Kemudian Untoro yang mempunyai nama yang cemerlang, itu bertempur berdua dengan kawannya. Karena mereka berdua adalah, orang yang cukup kuat. Mereka berdua, melarikan diri. Nah, katakan padaku, dimana dia sekarang? Kawan-kawanku yang menyusuri jalan kejati Anum, tidak menemuinya. Ia pasti datang kemari. Tidak, Ger. Jawab Kitano, sungguh tidak. Heh, kau monyet pungkek. Teriak alap-alap itu kepada kriya. Jawab pertanyaanku, kriya itu pun didorongnya maju, dan terdengar alap-alap yang garam itu berteriak. Kau lihat orang berkuda masuk ke dukung pak won? Aku dengar darap kuda. Saud orang itu. Tiba-tiba sebuah pukulan bersarang di wajahnya, sehingga kriya pun terpelanting, jatuh. Ampun, kau lihat dua orang di atas satu pungkung kuda, seperti katamu tadi di tikungan. Kriya alap-alap itu. Kriya terdiam. Matanya memandangi Kitano Metir, dan dari mata itu memancar kengerian yang tersangkut di hatinya. Orang yang pendek kecil itu benar-benar berada dalam kesulitan. Ia tidak dapat mengingkari penglihatannya, yang sudah terdorong dikatakannya di tikungan, ketika bertubi-tubi tangkai-tangkai senjata mengenai punggungnya. Tetapi, ia takut pula untuk menyebutnya, sekali lagi, di hadapan Kitano Metir. Bukan karena Kitano Metir mempunyai kekasaran dan kebengisan seperti orang-orang itu, namun karena Kitano Metir adalah orang tua yang disegani di pedukuhan itu. Kitano Metir adalah seorang yang sangat baik bagi mereka. Apabila anak istri orang-orang pedukuhan itu sakit, maka Kitano Metir pasti bersedia menolongnya. Pagi, siang, sore, atau malam. Karena itu, kria tidak sampai hati untuk mengatakan apa yang dilihatnya. Sebab dengan demikian, maka akan celakalah orang tua yang baik hati itu. Tetapi, tiba-tiba dadanya berdesir, ketika kria melihat alap-alap Jalotundo melangkah mendekatinya. Dengan mengerutkan tubuhnya yang kecil itu, serta menutup ubun-ubunnya di kepalanya, dengan kedua telapak tangannya, ia memohon, ampun, ampun. Alap-alap Jalotundo tertawa. Seperti anak nakal yang tertawa-tawa, melihat seekor anjing ketakutan. Ia memandangkan kria yang kecil dan pendek itu, Kenapa kau tak mau mengulangi kata-katamu? Kau takut kepada orang tua ini? Berkata anak muda itu sambil menunjuki Tano. Sekali lagi, kria memandangi wajah Kitanumetir. Wajah yang biasanya selalu bening, namun kali ini pun tampak, tetap perasaan cemas sangat mengganggunya. Tiba-tiba, terdengar orang itu berkata perlahan-lahan. Kria, berkatalah sebenarnya. Kria tidak segera mengetahui maksud Kitanumetir. Karena itu, untuk sesaat ia beragu, sehingga terdengar Kitanumetir berkata mengulangi, Katakanlah apa yang kau ketahui kepada Angger alap-alap Jolotundo. Sekipun dengan ragu-ragu, kemudian, kria membuka mulutnya. Ketika ia mendengar alap-alap Jolotundo itu tertawa, dan selangkah mendekatinya sambil menggerak-gerakkan ujung bedangnya di muka wajahnya. Ampun, Angger. Sebenarnya, aku melihat orang berkuda itu. Hmm, baru sekarang kau katakan itu. Geram alap-alap Jolotundo. Lalu? Iya. Dua ekor kuda di atas punggung orang. Eh, dua orang berkuda di atas satu punggung kuda. Saud kriak bingungan. Kemudian, alap-alap Jolotundo itu memutar tubuhnya menghadap Kitanumetir sambil bertawa menyeringnya. Katanya, Kau dengar? Dukun Tua? Lidah si punggung itu berputar-putar. Hehehehe. Aku dengar. Jawab Kitanumetir. Tetapi, apakah seorang yang masuk ke pedukuhan ini pasti datang ke rumahku? Bukankah kalau orang itu sekedar lewat dan terus kegelegah lagi atau kegedawang? Alap-alap Jolotundo mengerutkan keningnya. Namun jawabnya, Hanya di sini tinggal seorang dukun yang ternama. Dan tiba-tiba mata alap-alap Jolotundo itu menjadi liar. Mana dia? Bentaknya. Sehingga kriapun terkejut dan menggigil karenanya. Untoro yang mendengar bentakan-bentakan itu pun menjadi gelisah. Apakah yang akan dilakukan terhadap orang tua Kitanumetir itu? Tetapi Untoro terkejut ketika jawabnya Kitanumetir justru menjadi tenang. Angger. Kalau Angger tidak percaya, silakan carinya. Mata alap-alap Jolotundo yang liar itu beredar berkeliling ke segelap sudut. Kemudian sekali lagi ia berteriak. Bohong! Tiba-tiba di antara mereka, di antara kawan-kawan alap-alap Jolotundo itu terdengar seorang tertawa. Suaranya menggelegar dan jauh berbeda dari suara alap-alap Jolotundo. Hei! Alap-alap kecil! Agaknya kau terlalu baik hati. Jangan buang-buang waktu. Berpencarlah dan cari di semua sudut rumah ini. Kitanumetir terkejut mendengar suara itu. Demikian juga Untoro. Orang yang menyebut alap-alap Jolotundo dengan sebutan alap-alap kecil itu pun pasti bukan orang kebanyakan. Karena itu, dada Untoro menjadi semakin berdebar-debar. Alap-alap Jolotundo sendiri mengerutkan kening kemudian berkata, Bagus. Dan kepada anak puahnya ia berkata, Carilah! Orang yang bernama Untoro itu sampai ketemu. Sukuhkan dia kepada tamu kita. Kakang Pelosok Irang. Pelosok Irang? Untoro menyebut nama itu di dalam hatinya. Dan debar jantungnya pun menjadi bertambah cepat. Sejalan dengan tubuhnya yang bertambah lemah. Pelosok Irang adalah orang yang benar-benar melakutkan. Ia adalah salah seorang prajurit Jipang yang dipercaya. Seperti Aryo Penangsang sendiri, Pelosok Irang adalah seorang pemarah. Dan bahkan, Pelosok Irang memiliki sifat-sifat yang jauh lebih pengis daripada Aryo Penangsang. Orang itu ada di sini. Pada saat aku tak mampu melemuinya, pikir Untoro. Seandainya Untoro tidak terluka, maka dengan pelungkak irah, Pelosok Irang pasti akan disambutnya. Tetapi keadaan Untoro demikian buruknya, sehingga untuk berdiri, agaknya susah sekali. Hanya karena darahnya terlalu banyak mengalir. Sesaat kemudian, orang-orang alap-alap Jolotundo itu memencar ke sekenap sudut rumah. Tiap lekuk-lekuk diperiksanya. Bahkan sampai geledek-geledek bambu pun dibukanya. Tetapi tak seorang pun dari mereka menemukan. Sentong kanan, tengah, kiri pun mereka jenguk pula. Bahkan dengan lampu di tangan mereka. Namun di sentong-sentong itu, mereka hanya melihat setumpuk pantal, dan di sentong kiri seongkok untayan padi di dalam bakul yang besar. Namun Untoro tak mereka temukan. Selagi mereka sibuk mencari-cari, kembali terdengar pelosok irong tertawa nyaring di luar pintu. Heheheheh Heheheheh Kuda itu telah kemari. Tetapi, aku melihat bekas kakinya meninggalkan tempat ini. Alap-alap Jolotundo pun segera meloncat keluar. Segera ia pun mengamat-amat dibekas kaki-kaki kuda itu di bawah cahaya oncor di tangan pelosok irong. Kemudian terdengar ia memanggil Bawa kriya kemari! Kriya yang pendek itu pun segera didorong keluar. Kemudian diserat mendekati alap-alap Jolotundo yang masih terbungkuk-bungkuk mengamati telapak-telapak kaki kuda. Kriya bungkik! Teriak alap-alap. Kau lihat orang ini datang. Pasti kau lihat. Ia pergi. Iya, aku lihat. Jawab kriya terpatah-patah. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kau sengaja mempermainkan kami? Tentang alap-alap Jolotundo sambil melangkatkan ujung pedangnya pada perut kriya yang kecil itu. Tidak, tidak. Suara kriya hampir merintih. Atau kau termasuk kerombolan orang-orang yang bernama Untoro itu? Desak alap-alap Jolotundo. Tidak. Jadi kenapa kau lindungi dia? Desak alap-alap muda itu. Ia harus dapat berlaku kasar. Sekasar pelosok irong. Aku tidak tahu kalau kuda yang datang itu kemudian juga pergi. Aku lihat kuda itu meninggalkan pelukuhan ini. Jawab kriya mencoba menyelamatkan dirinya. Kenapa? Adakah perbedaannya? Pertanyaannya itu demikian cepat sehingga kriya tidak dapat mempertimbangkan jawabannya. Karena itu tiba-tiba meluncur dalam mulutnya. Ia datang berdua yang pergi hanya seorang. Hah? Jawab itu benar-benar mengejutkan. Kriya sendiri terkejut mendengar jawaban itu. Tidak lu mentir yang mendengar percakapan itu mengerutkan keningnya. Ia tak akan dapat mengelak lagi. Tetapi ia tidak kehilangan ketenangannya. Karena itu sikapnya benar-benar meherankan. Tiba-tiba terdengar alap-alap Jolotundo tertawa berderai. Dan pelosok irong pun ikut tertawa. Hah? 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 Dengan pelosok irong berkata. Yang seorang mewarikan diri tetapi kawannya yang luka tertinggal di sini. Untoro menjadi gelisah. Bukan karena dirinya sendiri namun dengan demikian maka kita numetir pasti akan mengalami bencana. Alap-alap Jolotundo yang ingin mendapatkan pujian dari pelosok irong itu dapat berbuat hal-hal yang di luar dugaan. Dan apa yang dilakukan pelosok irong sendiri akan sangat mengerikan. Apalagi ketika Untoro mendengar pelosok irong membentang. He! Dukun celaka! Aku tidak telaten dengan cara alap-alap kecil itu mencari lawannya. Untoro adalah seorang yang sangat berbahaya. Aku ingin menemuinya di segala medan peperangan. Namun aku selalu gagal. Hanya namanya saja yang pernah aku dengar. Di segala garis perang, Untoro pasti berhasil menyapu lawan-lawannya. Nah, tunjukkan kepadaku sekarang di mana orang-orang itu. Kemudian katanya kepada alap-alap Jolotundo. Alap-alap kecil, serahkan Untoro kepadaku. Aku akan menemukan yang seorang lagi. Untoro, serahkan kepadaku. Kau akan menemukan seorang lagi. Alap itu telah pergi. Jawab alap-alap Jolotundo. Kau dapat memeras keterangan dari orang yang kredil itu. Kemana ia melarikan diri? Pakai kudaku, kejar dia, bawa dia kemari. Atau penggal lehernya dan tinggalkan di sekitar sangkal putung. Perintah-perintah itu mengalir seperti peluncuran. Dan perintah-perintah itu benar-benar mengejutkan. Tadak Untoro pun tiba-tiba bergolak dengan dasyatnya. Untoro sesaat lupa tentang lukanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara alap-alap Jolotundo. Untoro adalah lawanku. Karena itu, aku ingin menyelesaikan perkalian itu. Pelosok Irang menarik nafas. Tampak dahnya berkerut dan katanya. Kaukah yang melukainya? Sudah aku katakan. Jawab alap-alap Jolotundo. Dalam perkalian seorang lawan seorang? Desak Pelosok Irang. Ya, saud anak muda itu. Tiba-tiba Pelosok Irang tertawa. Jangan mengalami orang tua. Aku tahu siapakah Untoro dan siapakah Pratondo. Yang sekarang bergelar alap-alap Jolotundo. Atau kau takut kepada yang seorang itu pula? Wajah alap-alap Jolotundo menjadi merah. Namun ia tidak berani memperbuat sesuatu meskipun hatinya bergelot. Meskipun demikian, ia mendawab. Jangan memperkecil arti alap-alap Jolotundo di daerah ini. Kenapa aku takut kepada yang seorang lagi? Berdua dengan Untoro, aku dapat berhasil mengalahkan mereka. Jangan ulangi. Tentak Pelosok Irang. Sikapnya benar-benar garang. Apalagi kepada lawan-lawannya. Kepada alap-alap Jolotundo itu pun ia berkata. Kalau sekali lagi kau sebut kemenanganmu itu, aku tampar mulutmu. Sekarang pakai kudaku. Kejar yang seorang sampai ketemu. Kemudian kepada Krio Plaza, Irang berkata. Kemala arah kuda itu. Krio yang kecil pendek itu telah kehilangan seluruh hatinya. Sehingga jawabannya pun meluncur dengan lancarnya. Keseratan. Terus? Cesaploso Irang. Tidak. Di samping tiga. Di sisimpang tiga berbelok ke barat. Kejar dia. Lewat Kaliasat. Perintahnya. Alap-alap Jolotundo masih berdiri di tempatnya. Sehingga Pelosok Irang bertak. Pergi! Alap-alap Jolotundo yang garang itu pun tidak membantah. Ia bergegas. Pergi ke jalan kecil di muka rumah Gitanum Metir. Dan saat kemudian terdengar derap kuda belah. Terdengar derap kuda itu berdentanglah jantung Untoro. Ia segera mencemaskan nasib adiknya. Tiba-tiba ia mencoba menyimpakan tumpukan padi di atasnya. Namun terasa pundaknya menjadi semakin sakit. Dan ketika ia merapak pundak itu terasa darahnya kembali mengalir. Karena itu cobanya untuk menenangkan dirinya. Ia mencoba berpikir. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Dalam baga itu terdengar Pelosok Irang membentang. Hei! Dukun Tua! Jangan menyamakan aku dengan Pratondo yang cangeng itu. Sekali lagi aku bertanya. Kau harus menunjukkan tempat Untoro. Kalau tidak, sebaiknya aku sobek mulutmu. Dan aku bakar rumah ini. Nah, tunjukkan tempat Untoro sekarang. Sekali lagi, Untoro mengelihat. Ia sama sekali tidak rela apabila dukun yang baik itu mengalami bencana karena dirinya. Tetapi dengan demikian, keadaan menjadi semakin buruk. Darah yang mengalir dari lukanya sangat mempengaruhinya. Sehingga Untoro menjadi sangat cemas. Ketika matanya seakan-akan tidak dapat dibukanya lagi. Sesaat kesadarnya telah hilang. Dan tiba-tiba ia dengan sangat pening. Lamat-lamat masih didengarnya kita lumetir menjawab dengan tenang. Sayang Angger Pelosok Irang. Aku tidak dapat menunjukkan tempat itu. Hei! Pelosok Irang berteriak. Kau mencoba membantah. Jangan mengorbankan dirimu untuk monyet yang galas itu. Ia berada di rumahku. Jauh ditahan. Karena itu keselamatannya berada di tanganku. Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Untoro pun terkejut. Namun, ia tidak mau mengorbankan orang tua itu. Tetapi ketika ia mencoba sekali lagi untuk bangkit. Maka kepalanya menjadi semakin pening. Perlahan-lahan keselarannya menjadi semakin tipis. Dan ketika ia mencoba berteriak untuk menunjukkan dirinya. Maka dunia seakan-akan kelam. Untoro tidak sadarkan diri. Sampai di sini, di sana. Cerita api di Bukit Menoreh bagian yang ke-6 akan ditelanjutkan. Bagian yang ke-7. Bagaimana kelanjutan perjuangan Untoro untuk menyampaikan pesan kepada di Widoro yang berada di Wisa Sakan Putung. Dan bagaimana pula nasib Agung Sedai. Sampai jumpa di video selanjutnya.